Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Masa Bareng Lia Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Ini adalah es krim buatan aku sendiri dari bahan-bahan yang ada di rumah Mau tau gimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai akhir ya Pertama aku akan buat adonan untuk es krimnya Aku tuangkan susu full cream kurang lebih sebanyak 500 ml Lalu aku tambahkan dengan gula pasir sebanyak 45 gram atau 3 sendok makan Aku tambahkan juga susu bubuk sebanyak 30 gram Ini aku pakai yang merk Denkow sebanyak 1 saset 1 sasetnya ini isinya 30 gram Kemudian aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak kurang lebih 3 sendok makan Kalau mau pakai yang saset bisa pakai 1 saset Setelah semua bahannya masuk ke dalam panci Aduk terlebih dahulu sampai bahannya tercampur dan terlarut Kalau semua bahannya sudah tercampur Mulai panaskan sambil diaduk terus menerus Kalau sudah mulai berbuih Masukkan larutan tepung maizena Tepung maizena-nya aku pakai 2 sendok makan Yang aku larutkan dengan 50 ml air Setelah itu aduk kembali sampai larutannya mengental Kalau sudah mengental apinya bisa dimatikan Tuang adonan es krim ke dalam wadah dan biarkan dingin di suhu ruang Setelah itu baru dimasukkan ke freezer sampai beku Ya mungkin sekitar 6 jam tergantung dengan freezer kalian masing-masing ya Ini adalah adonan yang sudah membeku Aku kerok semuanya sampai habis Proses ini memang cukup sulit Karena memakan banyak waktu dan juga membutuhkan banyak tenaga Jadi kalian harus kuat ya Ini baru separoh yang berhasil aku kerok Kemudian aku akan pindahkan dulu ke wadah yang lain Setelah itu aku lanjutkan untuk mengerok lagi Tetap semangat Akhirnya dengan penuh perjuangan Proses pengerokan telah selesai Langkah selanjutnya aku akan menggunakan mixer Untuk menghancurkan es yang sudah aku kerok Tapi sebelumnya aku tambahkan dulu dengan ovalet Atau emulsifier sebanyak setengah sendok makan Mixer dengan kecepatan tinggi ya Agar lebih cepat mengembang Setelah kurang lebih 15 menit Adonannya akan mengembang seperti ini Sebenarnya bisa lebih lama lagi Agar adonannya ini lebih lembut Dan tentunya lebih mengembang Tapi dikarenakan wadahnya yang tidak cukup Jadi waktunya cukup sekian saja Aku bersihkan dulu sisa-sisa adonan Yang masih ada di alat mixernya ini Nah adonannya itu jadinya seperti ini loh Semoga saja terlihat jelas Adonannya ini aku bagi menjadi tiga bagian Kenapa aku bagi? Karena aku ingin memberikan rasa-rasa yang berbeda Rasa yang pertama aku tambahkan dengan selai strawberry Selainya ini terbuat dari strawberry asli loh Proses pembuatannya ada di video sebelum ini Jangan lupa nonton ya Aku aduk agar selainya tercampur dengan adonan es krim Warna pinknya emang gak begitu kelihatan ya Karena aku emang gak menggunakan warna buatan Ini alami dari strawberry-nya saja Walaupun warnanya seperti tidak mencerminkan Aku jamin kan ada rasa strawberry Tapi aku jamin ini ada rasa strawberry-nya Dan ini jauh lebih alami Kalau mau warna pinknya lebih pekat lagi Slice strawberry-nya tinggal diperbanyak aja Rasa yang kedua aku tambahkan dengan parutan keju Takarannya sesuai selera masing-masing aja deh untuk rasa-rasa ini Karena aku juga gak pakai takaran Kalian juga bisa pakai campuran rasa yang lain Seperti coklat Durian, oreo, dan rasa yang lainnya Jangan lupa dicampur agar merata Oh iya, rasa yang ketiga itu adalah original tanpa campuran sama sekali Gak perlu aku videoin ya Langkah selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam wadah Bisa pakai cup seperti ini Atau pakai tupperware Atau pakai wadah apapun lah yang kalian punya Sebenernya pengen aku buat berlayer Tapi karena warnanya gak begitu kelihatan Jadi ya sudah lah Semua rasa yang tadi tetap aku gabungkan menjadi satu cup Kalau mau pakai cup sendiri-sendiri Dengan rasa-rasa yang berbeda juga boleh Setelah adonannya masuk ke dalam wadah Tinggal masukkan saja ke freezer Dan biarkan sampai membeku Dan keesokan harinya Taraaa Barulah aku bisa mencicipi es krim buatan aku sendiri Es krimnya lembut loh Dan rasanya enak Gak kalah enak deh Sama es krim yang dijual di Indo April atau Alfa May Dan yang terpenting Ini lebih alami dan juga lebih murah Menang banyak deh Karena merasakan perjuangan bikin es krim sendiri Jadi rasanya lebih puas aja sih Untuk buatanku ada rasa manis Asem dari strawberry Dan juga gurih dari kejunya Enak deh Mungkin yang tadi gak begitu kelihatan Nih aku kasih lihat Sisa adonan rasa strawberry Yang kemarin masih banyak Aku masukkan ke dalam wadah Kelihatan kan lembutnya Dan ternyata Selestoberinya itu Ngumpul banyak di bawah Harusnya bisa lebih cantik lagi Kalau ditaruh di cup Terima kasih ya Sudah menonton videoku Sampai selesai Selamat mencoba Semoga hasilnya Lebih sukses dari buatanku Jangan lupa Untuk tetap terus dukung Channel ini Dengan cara Like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Nantikan video kita selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh